untuk anggaran vaksinasi COVID-19 ini mencakup kegiatan baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun puskesmas. Dan tentunya pemerintahan provinsi, kabupaten, maupun kota melakukan pembinaan dan pengawasan. Dada pelaksanaan jurnis ini, karena itulah kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten hari ini melakukan penyampaian informasi ini kepada Bapak-Ibu puskesmas, karena pasti nanti dalam pelaksanaan ini di lapangan, itu akan ada audit-audit dari auditor, dari instansi-instansi yang terkait. Dan di dalam jurnis ini, menu-menu kegiatannya itu pilihan. Pilihan, sifatnya adalah pilihan kegiatan. Slide berikut. Maaf, ini agak macet. Bapak-Ibu sekalian selanjutnya, untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 tingkat kabupaten, ini tentu sasarannya adalah untuk Dinas Kesehatan. Jenis-jenis pembiayaannya ada belanja transport lokal, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja layanan aplikasi pertemuan daring, kemudian penggandaan dan pencetakan. Di sini disebut materi rapat, formulir dan juga laporan, kegiatan pertemuan rapat-rapat di kabupaten, maka minum rapat, dan maka minum pelaksanaan vaksinasi. Kemudian honor narasumber untuk tim ahli, contohnya waktu GIPI. Kemudian pembelian APD, dan juga honor tim vaksinasi, dan jasa pengelolaan limbah medis. Nah, APD di sini yang dibiayai di tingkat kabupaten adalah APD untuk vaksinasi COVID. Berarti ada sarung tangan, kemudian ada masker, Nah, ini tentu ini terkait dengan urusan logistik. Kemudian honor tim vaksinasi, tentunya ini adalah tim vaksinasi yang melakukan pelaksanaan vaksinasi. Kemudian, itu jenis pembiayaannya untuk tingkat kabupaten. Nah, sekarang untuk menu kegiatan di kabupaten sendiri, ini ada sembilan, yang pertama adalah koordinasi pelaksanaan vaksinasi. Kemudian penyusunan metoplaning, advokasi sosialisasi, pemantauan KIPI, tentunya BIMTEK dan MONET. Distribusi vaksin, nah ini dari Kudang Farmasi Kabupaten. Kemudian untuk pengamanan, tentu ini dari instansi yang terkait dengan pengamanan. Kemudian, nah ini dia, operasional vaksinasi di vaksinasi. Vaksinasi di sini ada puskesmas, dan juga vaksinasi lainnya. Apa saja, yaitu tadi penyediaan APD-nya, masker, sarung tangannya, kemudian honor dari tim vaksinasinya, konsumsinya, transportasinya. Nah, ya, jadi kalau ada pos-pos vaksinasi di luar puskesmas, di luar atau vaksinasi itu, didanai dari situ. Dan ini harus kabupaten yang menganggarkan, dan juga untuk manajemen limbah. Dan yang terakhir adalah menu kegiatan di kabupaten adalah apabila ada pos-pos vaksinasi atau mobile vaksinasi yang dilaksanakan di luar vaksinasi. Nah, jadi seperti yang mungkin dari awal bulan Maret kemarin, itu beredar pos-pos vaksinasi di beberapa instansi. Nah, ini termasuk menu kegiatan yang didanai oleh kabupaten. Nah, ada pun di puskesmas, Bapak-Ibu. Nah, ini yang mohon menjadi perhatian untuk Bapak-Ibu Kepala puskesmas. Tentu tujuan dari penganggaran dari DAU dan DBA ini adalah untuk penganggarakan vaksinasi di wilayah kerja puskesmas. Pembiayaannya apa saja? Untuk transport lokal, untuk langganan aplikasi pertemuan jaring, untuk penggandaan dan pencetakan. Nah, ini jelas-jelas materi rapat, formulir, dan laporan. Di sini mungkin bisa termasuk adalah forum-forum screening. Forum screening, Bapak-Ibu kan kalau di meja satu, itu melakukan screening dan itu banyak sekali yang harus digandakan. Dan juga kartu-kartu vaksinasi. Karena kartu vaksinasi ini penting untuk pengingat bagi para sasaran. Kalau di daerah-daerah yang susah sinyal, tentu kartu ini sangat penting buat mereka. Kemudian untuk puskesmas juga untuk belanja makan dan minum kegiatan takat maupun pelaksanaan vaksinasi. Nah, menu kegiatan untuk di puskesmas, itu untuk koordinasi, untuk penyusunan mikroplaning, advokasi sosialisasi, pemantauan kipi, dan distribusi. Distribusi vaksin dan logistik. Nah, jadi kalau kita lihat dari kabupaten, yang mendistribusikan itu pihak GFK, tetapi ketika sudah sampai di puskesmas, maka yang mendistribusikan ke pos-posnya itu adalah puskesmas. Seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak-Ibu, ini semua adalah menu pilihan. Pilihan yang perlu dipilih, dipilih, agar betul-betul pelaksanaannya itu betul-betul efektif dan efisien. Mengapa, Bapak-Ibu? Karena sumber pendanaan kita ini sangat-sangat terbatas sekali. Seperti itu. Nah, Bapak-Ibu, terkait dengan itu semua, Bapak-Ibu, kita memiliki tantangan. Tantangan yang pertama, Bapak-Ibu, untuk sasaran vaksinasi usia lebih dari 18 tahun, mereka itu pelayan publik, kemudian lansia, masyarakat. Ini sampai sekarang kita hanya punya data gelondongan kabupaten. Jadi, totalnya sekitar 58 ribu. Jadi, kita belum mengetahui untuk tiap kecamatan atau desa. Karena apa? Karena ini sifatnya adalah top-down dari pusat, seperti itu jumlahnya. Nah, tapi kita bisa memperkirakan, Bapak-Ibu, usia 18 tahun ke atas itu adalah sebesar 70% dari jumlah penduduk. Namun, apakah 70% dari jumlah penduduk ini akan disuntik semuanya? Nah, ini juga kita masih tanda tanya. Karena apa? Karena logistik vaksin ini betul-betul tergantung dari pusat. Jadi, kita tahu bahwa 70% logistik vaksin itu untuk Jawa dan Bali. Jadi, kita termasuk di 30% yang di luar Jawa dan Bali. Dan selama ini, dari pertama, Kak Puas ini sebetulnya sasarannya ada nomor dua terbesar se-Kalimantan Tengah. Namun, perolehan vaksinnya ini tidak sesuai. Jadi, ini adalah tantangan. Di satu sisi, Bapak-Ibu, untuk jumlah sasaran sifatnya top-down, kita hanya bisa memperkirakan 70% dari jumlah penduduk. Kemudian yang kedua juga tantangannya adalah vaksinnya belum tentu cukup untuk semua sasaran. Ini imbasnya adalah nanti, Bapak-Ibu, mungkin bisa jadi tidak semua sasaran di desa itu bisa disuntik. Seperti itu. Tidak semua sasaran 70% jumlah penduduk itu bisa disuntik karena disesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Kemudian tantangan berikutnya adalah, Bapak-Ibu, vaksin AstraZeneca. Vaksin ini sudah keluar, fatwa mui bahwa vaksin ini mengandung unsur yang haram, tetapi dalam keadaan darurat dan dipertimbangkan manfaat yang lebih besar daripada resikonya, maka hukum fatwanya adalah dibolehkan untuk menggunakan vaksin AstraZeneca. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita, termasuk juga bagi Bapak-Ibu di puskesmas, karena kita belajar dari vaksinasi MR yang telah lalu. Kemudian tantangannya yang jelas-jelas adalah dana daun dan DBH kita sangat-sangat terbatas, Bapak-Ibu. Kita belum tahu sampai sekarang berapa paku yang akan didapat oleh kabupaten, berapa paku yang akan didapat oleh puskesmas, setelah refokusing ini. Jadi sekarang kita baru mengajukan rencana kegiatan anggaran RKA untuk vaksinasi COVID ini, tapi apakah nanti disetujui semuanya? Ini masih menjadi tanda tanya. Karena itulah Bapak-Ibu, pada saat ini kami mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk kita sama-sama memahami realita ini, kemudian kita bisa, tetap kita bisa berbuat sesuatu agar nanti ketika saatnya tiba untuk diberikan paku kepada kita, kita segera bisa melakukan adjustment atau penyesuaian antara paku yang diberikan dengan perencanaan yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu sekalian atas itu semua, maka kita baik kabupaten maupun puskesmas, ini sedang menyusun RKA. Kalau dinas kesehatan sudah menyusun RKA, tapi ini sifatnya juga masih sangat global seperti itu ya. Nah, karena itulah kami juga perlu masukan-masukan dari puskesmas. Kalau dinas kesehatan sudah membuat menu-menu kegiatan sesuai dengan RKA, porsinya dinas kesehatan seperti apa, nah kami juga perlu masukan-masukan berupa RKA dari puskesmas, seperti itu. Nah, karena itu hari ini Bapak-Ibu kami undang, jadi untuk nanti Bapak-Ibu menyusun RKA sesuai dengan Juknis Rengar ini dari DAU dan DBH untuk puskesmas, maka kami mencoba memberikan arahan Bapak-Ibu bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID itu nanti akan terbayang Bapak-Ibu untuk baik di dalam gedung maupun untuk di luar gedung puskesmas. Nah, di dalam gedung puskesmas memang biayanya itu tentu bisa ditekan, karena kita tidak kemana-mana. Kalau di dalam gedung, sama dengan vaksinasi nages kemarin, tetapi tantangannya adalah perlu persiapan khusus kalau di dalam gedung. Bagaimana untuk bisa mendatangkan sasaran itu ke puskesmas, misalnya para guru yang ada di Bukota Kesamatan, para lansia, kemudian para pelayan publik, misalnya seperti itu, itu bagaimana caranya? Ini perlu trik-trik khusus. Kemudian pelaksanaan di dalam gedung puskesmas juga tidak salah menantangnya adalah bagaimana kita bisa mengefisiensikan vaksin dalam satu vial. Jadi, jangan sampai satu vial yang untuk 10 orang itu akhirnya tersisa, 3, 4, 5, akhirnya terbuang dengan rumah. Jadi, ini perlu pendekatan-pendekatan. Nah, Bapak-Ibu, kita sudah melaksanakan vaksinasi ini sejak mulai Februari kemarin. Bapak-Ibu, umumnya sudah sejak awal Februari. Dan insya Allah ini akan berlanjut terus sampai dengan Desember 2021. Bahkan mungkin sampai tahun 2022, sampai Maret kalau kita perhatikan. Jadi, Bapak-Ibu, kita bersiap bahwa pelaksanaan di dalam gedung puskesmas, kemungkinan besar, kita laksanakan sampai bulan Desember 2021. Nah, inilah yang perlu kita hitung bersama-sama. Nanti mungkin kartunya, mungkin forum screening-nya, mungkin apa namanya, kalau misalnya di dalam pelaksanaan di dalam gedung, misalnya mau beli snack-nya, minumnya, dan sebagainya, ini tentu ikut diperhitungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila puskesmas ini selain di dalam gedung, adalah melaksanakan kegiatan di luar gedung, Bapak-Ibu. Nah, di luar gedung ini juga tantangannya macam-macam. Artinya kita mengunjungi pos-pos vaksinasi di desa-desa. Nah, kalau kemarin di kota, itu sudah mengunjungi pos-pos vaksinasi di kota, itu dengan segala pernak-perniknya, Bapak-Ibu. Nah, nanti juga ini pantu dipertimbangkan. Karena apa? Karena sasaran ini akan disuntik dua kali, Bapak-Ibu. Dosis pertama dan dosis kedua. Artinya kalau kita keluar gedung, kita akan mengunjungi mereka sekali lagi. Sekali lagi. Nah, ini artinya costing-nya itu double. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk layanan luar gedung, Bapak-Ibu, adalah jumlah orang dalam tim. Jumlah orang dalam tim ini perlu efisien. Karena apa? Semakin banyak timnya, itu tentu semakin banyak biayanya. Karena menyakut transport dan seterusnya. Kemudian, untuk layanan luar gedung, Bapak-Ibu, ini nanti juga memang tidak boleh double costing. Tetapi ketika kita berintegrasi dengan kegiatan layanan kesmas yang lainnya di desa, ini tentu saya pikir ini tidak menyalahi. Tidak menyalahi karena untuk efisiensi dana seperti itu. Jadi mungkin sambil posiandu, sambil dilakukan vaksinasi COVID-19, ini tidak masalah, apakah tidak ada unsur-unsur yang double pembiayaannya. Nah, kemudian Bapak-Ibu, kapan nanti Bapak-Ibu untuk perencanaan di luar gedung ini, ya Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, di sini kenapa kami tulis Mei, Mei sampai Desember, ya. Karena sekarang sudah April, ya. April ini sudah bulan puasa, ya. Pernahan tanggal 12. Nah, ini kami memahami kalau nanti teman-teman mungkin di bulan Mei tidak bisa terlalu banyak berkegiatan luar gedung, seperti itu, ya. Di bulan April maksudnya, ya. Selama bulan puasa ini. Makanya untuk teman-teman, untuk pelaksanaan luar gedung, itu mungkin bisa dimulai perencanaannya sejak bulan Mei. Kemarin waktu kita Februari, bulan Februari, Nakes, ya. Itu kan tidak ada kegiatan luar gedung, ya. Semuanya hanya dilaksanakan di dalam gedung. Jadi, bisa Bapak-Ibu rencanakan, ya. Misalnya mulai Mei sampai dengan Desember selama 8 bulan, ya. Itu untuk melaksanakan kegiatan luar gedung itu seperti apa. Ya, apakah mau mengunjungi desa-desa, ya. Tapi satu desa itu, ya, dua kali. Karena ada dua-dua sis yang harus disuntikkan, gitu, ya. Nah, khusus untuk puskesmas. Ada 8 puskesmas. 8 puskesmas ini adalah 8 puskesmas yang membantu pelaksanaan vaksinasi COVID di pos-pos, ya. Di pos-pos di kota, ya. Ada Selap, Melati, Pulau Telok, Panamas, ya. Barimba, Anjir, Pulau Kupang, dan Basarang. Nah, ini kemarin sejak tanggal 8 Maret, ya. Sejak tanggal 8 Maret, 8 puskesmas ini dan 1 RSUD itu membantu pelaksanaan vaksinasi di pos-pos vaksinasi di dalam kota karena sasarannya sangat banyak sekali. Nah, nanti bisa, Bapak-Ibu, untuk yang 8 puskesmas ini mulai direncanakannya itu adalah sejak Maret sampai dengan Desember, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, ini kita hanya membuat perencanaan, ya. Tapi kita nggak tahu duitnya nanti itu seberapa besar, gitu, ya. Tapi yang penting kita membuat perencanaannya, ya. Saya lanjutkan. Nah, Bapak-Ibu, atas itu semua, ya. Jadi, ini kami, ini berkonsultasi juga dengan subab PIH, ya, Pak Adi, ya. Nah, ini, jadi puskesmas untuk berupaya untuk melakukan penyusunan RKA, ya, khusus untuk vaksinasi COVID ini, ya. Dan ini nanti paling lambat, tanggal 8 April 2021. Aduh, apakah ini nanti disetujui? Kita belum tahu, ya. Terus, untuk apa? Ya, ini untuk menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dalam refokusing DAW dan DBH. Memang kami sudah menyusun untuk level Dinas Kesehatan, ya, dan itu sudah diserahkan ke BPKAD. Ya, tetapi itu sifatnya masih sangat global sekali. Kami memerlukan masukan-masukan dari puskesmas bagaimana untuk pelaksanaan mereka di wilayahnya masing-masing, ya, khususnya yang tadi, ya, untuk kegiatan luar gedung. Kalau dalam gedung kan tidak terlalu memakan biaya, kalau dalam gedung. Tetapi yang luar gedung ini seperti apa, gitu ya, mulai dari Mei, Juni, Juli, dan suruhnya sampai Desember. Dan bagaimana juga dengan puskesmas yang 8 tadi, ya, yang 8 saya sebutkan tadi, melaksanakan sejak Maret, ya, ini seperti apa, seperti itu, ya. Nah, jadi itu, apa namanya, sangat kami perlukan masukkan RKA dari Bapak-Ibu sekalian, dan kami harapkan nanti pada Kamis 8 April itu sudah diserahkan. Nah, format Excel-nya seperti apa untuk RKA Renggar Vaksinasi ini? Nanti ini bisa kita seragamkan bersama, ya. Dan bagaimana nanti entry SIPD-nya, Bu, kapan? Nah, kita juga belum tahu, ya. Kita juga belum tahu, apakah nanti juga pagunya saja kita juga belum tahu berapa disetujuinya, entry-nya kapan, dan suruhnya kita masih sama-sama banyak belum tahu. Ya, tapi maksud kami adalah, mari Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Dibu semua juga membuat perencanaan ini, ya, apa, mudah-mudahan dengan perencanaan ini ketika tiba saatnya, ya, ketika tiba saatnya kita sudah tahu jelas, ya, tahu jelas berapa pagunya, kemudian, dan segala sesuatunya, ya, sasarannya, dan sebagainya, kita sudah memiliki perencanaan, jadi tinggal dilakukan penyesuaian, ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya akan ganti lagi dengan mohon izin, Bapak-Ibu. Nah, contoh, ya, seperti ini, Bapak-Ibu, ya. Mohon maaf, kemarin mungkin beberapa kepala puskesmas, ya, sampai ditilpun-tilpun, ya, sama Pak Jumatil, ya, karena saya memang perlu asisten kemarin untuk menelponi Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak-Ibu, ini hanya sekedar contoh, ya, contoh, contohnya di Kapuas Kuala, eh, belum kelihatan, ya, Bapak-Ibu, ya, mohon maaf. Saya mohon izin share screen, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat, ya, Bapak-Ibu. Sudah, ya, ya, Bapak-Ibu. Ini hasil dari mencari-cari informasi, ya, karena, apa namanya, untuk perencanaan diperlukan gambaran seberapa besar transport dan sebagainya, ya. Contohnya ini adalah wilayahnya Bu Evi, ya, Puskesmas, Kapuas Kuala. Ini desanya sampai ada berapa, ini, sekian banyaknya desanya, ya, di Kecamatan Kapuas Kuala. Dengan jumlah penduduk masing-masing adalah sedemikian. Ya, ini diambil jumlah penduduknya dari BPS, ya, Bapak-Ibu, ya, dari BPS. Tapi nanti juga ada pusdatin, ya, Pak Adi, ya. Data pusdatin juga sudah akan diberikan oleh subab IBA, ya. Nah, dari, kemudian dari jumlah penduduk ini yang disuntik itu sementara kita hanya bisa memperkirakan adalah 70% dari jumlah penduduk, ya. Karena usia 18 tahun ke atas itulah yang disuntik, ya, 70% dari jumlah penduduk. Nah, apakah ini nanti, contoh, ya, Batanjung, itu ada 1.948 jiwa. 70%-nya usia 18 tahun ke atas itu ada 1.300. Apakah nanti 1.300-nya itu mendapat vaksin semuanya? Kita belum tahu, Bapak-Ibu, ya. Karena apa? Karena ya itu logistik vaksinnya sendiri kita juga belum tahu seperti apa, ya. Nah, kemudian kita hanya bisa memberikan gambaran seperti ini. Kalau 70% di Desa Batanjung itu usia 18 tahun ke atas ada 1.364, ya. Maka apabila satu hari, ya, tim puskesmas itu misalnya 5 orang, 5 orang, gitu ya, misalnya, gitu ya. Itu bisa memvaksin 100 orang, ya. Maka untuk memvaksin Desa Batanjung saja itu memerlukan 14 hari, ya. 14 hari, ini kalau 100% dari usia 18 tahun ke atas itu divaksin, ya. Tapi kenyataannya kan mungkin nanti tidak seperti itu. Tapi it's okay. At least kita punya gambaran seperti apa, ya. Jadi, kalau satu hari tim puskesmas itu bisa memvaksin 100 orang, maka isi penduduk Batanjung yang 18 tahun ke atas itu akan selesai disuntik semuanya dalam 14 hari, ya. Ini, maaf ya, ini hanya secara kasar. Nah, kalau misalnya hitung-hitung uangnya seperti apa? Kalau misalnya jumlah petugas vaksinasi luar gedung, ya, tadi ya, prinsip bahwa petugas yang berangkat itu tentu harus jumlahnya efisien, dan seterusnya, ya. Misalnya vaksinasi luar gedung hanya 5 orang, ya. Maka kita lihat uang hariannya sekali berangkat 5 orang, ya. Berarti 110 ribu kali 5, ya, 550 ribu. Ini sekali berangkat, ya, sekali berangkat. Nah, kalau ini baru uang harian, kemudian transportasinya ke Batanjung dari puskesmas katanya 400 ribu rupiah, ya, kata Bu Efi, ya. Nah, berarti untuk sekali berangkat ke desa Batanjung, ya, itu memerlukan dana 950 ribu rupiah, ya, untuk 5 orang uang hariannya, ya, dan juga. Biaya transportnya ke sana, seperti itu, ya. Dan kalau 2 kali dosis, 2 kali penyuntikan, berarti 2 kali 950 ribu, ya, 1,9 juta. Ini baru sekali turun, padahal kita perlu 14 hari, ya, 14 hari dikali 2, ya, untuk menyelesaikan seluruh penduduk usia 18 tahun ke atas dari Desa Batanjung, ya, itu baru Desa Batanjung, ya, jadi, Bapak-Ibu, ini memang gambaran dari biaya yang akan diperlukan ini akan sangat banyak sekali, akan sangat banyak sekali. Ya, tapi sayang kita belum tahu pagunya dan seterusnya, karena itu kami sampaikan dari sekarang, ya, karena ini semua nanti dana daul DBH, ini pagunya akan turun, dan mau tidak mau kita akan melakukan adjustment, ya, mengepas-ngepasin, gitu, dengan antara kebutuhan dengan realita dana yang tersedia. Ya, seperti itu, Bapak-Ibu, ya, jadi ini satu file Excel ini, mulai dari Kapuas Kuala, sampai dengan, apa namanya, sampai dengan Mandota Lawang, ya, ini sudah dicoba untuk dirincikan seperti apa. Nah, tapi ini hanya alat bantu, Bapak-Ibu, dalam keadaan seandainya semua penduduk 18 tahun ke atas, ya, ini 70 persen itu tersunti'i semua, gitu, loh, tersunti'i semua, tervaksinasi semua, yang realitanya mungkin tidak seperti itu. Karena disesatkan dengan logistik vaksin, ya. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya, ini nanti kalau mau di, apa namanya, di pro-levelnya juga bisa, ya, Bapak-Ibu. Saya share screen juga, nah, ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, nanti, ya, apabila memang, apa, tiba saatnya untuk entry SIPD, Nah, ini biasanya entry SIPIPD itu sudah waktunya sempit, ya, cuma tiga hari atau dua hari, yang harus di entry demikian banyak, gitu, ya. Nah, dari surat Pak Bupati sudah menyatakan bahwa agar disesuaikan dengan nomenklatur dari kemendagri yang baru, ya. Nah, di sini, Bapak-Ibu, oh, belum, ya, belum, saya share screen, oh, belum, ya. Oh, ditutup dulu, ya, tadi, maaf, ya, tadi, mana, sih, oke, saya tutup dulu, ya, yang ini, saya mulai, ini bisa terlihat, Bapak-Ibu, yang sekarang, oh, belum, ya, bentar, saya share screen lagi. Nah, apa terlihat, Bapak-Ibu, mudah-mudahan terlihat, ya. Nah, ini Bapak-Ibu, ya, ini kalau menurut nomenklatur, nomenklatur untuk entry SIPD nanti, ya, jadi vaksinasi COVID itu masuk yang kuning ini, ya, program, kemudian kegiatan, sub-kegiatannya seperti ini, indikatornya adalah cakupan vaksinasi COVID. Dan menu-menunya tentu nanti diselesaikan dengan menu mana yang ranah dinas, mana yang ranah puskesmas, ya, seperti itu, ya. Jadi, ini ada rincian kegiatan, volume, satuan, harga satuan, dan seterusnya, ya. Dan ini nanti tentu bisa kita seragamkan, ya, ada dalam bentuk file Excel yang mungkin siap untuk Bapak-Ibu isi. Nah, yang penting adalah, dari informasi ini, kami ingin menyampaikan bahwa, sekali lagi, marilah Bapak-Ibu, kita membuat sebuah perencanaan, ya, untuk vaksinasi COVID ini, yang, mohon maaf, memang SIKON-nya itu sangat menantang, ya, Bapak-Ibu, untuk sasaran, untuk jumlah vaksin, ya, untuk berapa pagu yang akan kita terima ini masih sama-sama belum terbayangkan, ya, tetapi sudah ada gambaran-gambaran kasarnya, Bapak-Ibu, ya, seperti tadi 70 persen, ya, dari jumlah penduduk, meskipun rakyatannya nggak akan disuntik semuanya itu. Kemudian juga berapa transport ke desa, ya, dan sebagainya. Jadi, kalau di dalam puskesmas, Bapak-Ibu kan tidak perlu ongkos transport, ya, nah, tapi kalau Bapak-Ibu ke desa-desa, ya, untuk menjangkau sasaran, nah, itu tentu transport itu harus dihitung, seperti itu. Dan mulainya kapan? Ya, mulainya, ya, untuk puskesmas lainnya itu dari Mei, ya, Mei, kita hitung saja Mei sampai Desember itu ada 8 bulan, begitu, ya, karena terpotong bulan puasa, ya, untuk luar gedung, ya, nah, tetapi untuk yang 8 puskesmas yang membantu sejak 8 Maret itu, coba dihitungkan itu sejak bulan Maret, seperti itu, ya. Nanti semua ini, ya, akan menjadi masukan bagi kami, ya, mohon untuk bisa dikirim pada tanggal 8 hari Kamis, ya, sudah selesai, untuk menjadi bahan masukan kami ketika, apa, refocusing ini, seperti itu. Jadi, kami tidak ingin apa-apa itu top-down, ya, kami juga harus ingin lihat, ya, bagaimana dari bawah itu seperti apa kondisinya. Nanti kalau pagunya sudah turun, ya, kita sama-sama semuanya harus melakukan adjustment, harus melakukan penyesuaian dengan pagu yang kita terima. Nah, mungkin itu dari saya, Bapak-Ibu, sekedar untuk pengantar, nanti kita, mungkin ada tambahan dari Pak Adi, Kepala Subab Pihal, mungkin juga ada tambahan dari Bapak-Ibu, Kepala Seksi yang lain, yang saya omatir juga dari Bapak-Ibu Kepala Bidang yang lain, ya, karena ini ada urusan menyangkut anti-logistik, ada urusan menyangkut pelayanan, karena tuh gini, Bapak-Ibu, bagaimanapun juga pelayanan ini, menurut Kemenkes, tidak boleh mengganggu layanan rutin, ya, tetapi, ya, kadang-kadang akhirnya ganggu, gitu, ya, karena apa, dokternya harus pergi, dan sebagainya, seperti itu. Ya, itulah yang kita hadapi, ya. Mungkin dari saya, cukup sekian dulu, nanti saya mohon, mungkin ada juga memasukkan tambahan dari Pak Adi, Kepala Subab Pihal, dari Bapak-Ibu sekalian, Kak Bid, Kasi, maupun nanti diskusi dengan teman-teman Kepala Puskesmas dan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari Ibu Dr. Tri terkait pelaksanaan refocusing anggaran. Tadi disampaikan bahwa untuk refocusing anggaran ini memang waktunya kita dari segi waktu, jadi sekali lagi ini mohon disikapi bersama bahwa ini yang sudah-sudah itu waktunya sangat singkat, jadi kalau memang sudah ada dari kita, dari Dini Kesehatan, dari Puskesmas, mungkin kita tidak terlalu terburu-buru tinggal mengurangi saja untuk mengurangi atau menambah. Misalkan juga seandainya ada menunya berubah juga kita tinggal menambahkan. Terkait kegiatan ini, Bapak-Ibu untuk selanjutnya, mungkin kita anukan saja ya untuk kegiatan kita ini langsung sharing saja Butri atau seperti apa. Karena yang kita harapkan antara yang pemahaman ini sudah disampaikan oleh Butri terkait menu dan jenis-jenis yang ada sesuai dengan PMK, kemudian sesuai dengan surat yang dari Bupati. Memang untuk jumlah anggarannya kita sampai sekarang belum tahu. Nah khusus untuk yang anggaran, ada jumlah transport yang disampaikan oleh Pak Dr. Jumatil lewat tayangan Butri tadi itu, mohon dikoreksi. Jadi yang sesuai dengan ini, apakah selain charter, apakah bisa dilaksanakan? Jadi anggarannya yang memang besar, kalau memang sudah besar ya enggak apa-apa gitu. Tapi karena nanti kita ada terkait pemeriksaan yang selanjutnya. Artinya dari pemeriksaan itu pasti kita yang diminta adalah transport real. Transport real sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Khususnya untuk puskesmas-puskesmas yang mempunyai daerah sulit. Yang transportnya memang, tapi untuk yang di kota yang memang sudah terjangkau dalam setiap harinya mungkin tidak masalah gitu. Jadi kita menghindari ada pemeriksaan pada saat ada pemeriksaan dari yang bergenang. Apakah dari inspektorat, BPKP, ataupun BPK. Karena untuk sekali lagi mohon ditinjau atau dilihat yang untuk transportasi daerah-daerah sulit. Apakah yang disampaikan di dalam itu ada yang 15 juta, ada yang 3 juta, BPKP ya. Itu apakah memang harus charter atau mungkin masih bisa ada transport lain. Kalau memang hasilnya sudah seperti itu ya enggak apa-apa. Artinya kita bertanggung jawaban dengan baik. Khusus untuk yang masalah di transportasinya gitu. Saya kira untuk selanjutnya silakan untuk saran atau apa yang ingin disampaikan. Butri, teknisnya mohon disepakati. Butri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ya. Memang ini mungkin sesuatu hal yang cukup membingungkan ya bagi kita. Tidak hanya puskesmas ya. Dinas juga memang mau enggak mau harus menyesuaikan diri dengan aturan ini ya. Silakan Bapak Ibu, karena memang saya pribadi Bapak Ibu ya memahami bagaimana sih refocusing ini itu sampai membaca jurnisnya ini berulang-ulang ya. Berulang-ulang untuk memahami apa sih sebetulnya yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintahan kita melewati Bapak Bupati ya tentunya. Supaya ini tidak terjadi miss ya atau masalah ya ketika nanti ada audit dan seterusnya ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau didiskusikan atau sudah jelas semuanya. Atau seperti apa Bapak Ibu, silakan. Tanya Degahok, Bu. Degahok. Ya, Pak Subhan, ya. Ya, Bu. Bu, buat tanya, Bu. Silakan, Pak. Ini tadi kan terkait dengan penyusunan RKA ini tadi, Bu. Jadi untuk jumlah tim itu diperlu efesensi jumlah tim. Dan juga untuk kunjungan setiap desa itu diperkirakan dua kali. Ya, ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, batasan sasaran kita itu sebenarnya. Kalau kita cuma satu kali misalnya daerah seperti Katiba Tanjung, seribu orang itu apa mungkin kita satu hari itu pelayanan selesai. Jadi maksud saya itu bagaimana kalau jumlah penutup yang banyak itu nanti untuk penanganannya. Apakah di RKA ini nanti bisa ada patokan misalnya satu hari selesai seratus atau berapa nanti. Itu terkait dengan penyusunan rencana, anggaran itu tadi. Kalau rata-rata misalnya satu hari satu desa, ya bagi desa yang padat itu ya susah. Nggak mungkin selesai. Dengan misalnya jumlah petugasnya perlu dikurangi, dibatasi. Itu yang mungkin nanti kendala bagi kami untuk penyusunan anggaran ini. Untuk desa-desa yang memang jumlah sasarannya banyak. Itu belum sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya benar Pak ya. Jadi ini, eh gimana nih? Mau dipertanyaan dulu, mungkin dikumpulkan dulu ya Pak ya. Dikumpulkan dulu ya. Silahkan ada lagi yang lainnya. Kalau belum ada, mungkin ya benar. Jadi begini Pak Subahan ya. Jadi ya inilah ya artinya, maksudnya itu begini Bapak. Efisiensi petugas itu seperti ini Pak. Jadi contoh misalnya, kalau memang sasaran di sebuah desa itu katakanlah seratus ya, seratus. Supaya cepat misalnya ya. Meja satu itu harus dua misalnya. Kalau di Jukmis itu kan, di Jukmis itu diperkenankan meja dua dan meja tiga itu lebih dari satu orang Pak. Boleh ya. Jadi contoh saya pernah melihat ada satu puskesmas ya. Di meja tiga tempat penyuntikan itu dia main dua petugas ya. Dua petugas. Jadi yang satu nyuntik, satu juga nyuntik. Satu nyuntik, satu juga nyuntik gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada petugas yang misalnya nyedot, kemudian dia kasih ke temannya. Nah, kemudian dia duduk cuma nyedot gitu loh Pak. Mungkin nyedot itu bisa dilakukan oleh satu orang sambil menyuntik gitu kan. Terus ada juga yang khusus mencatat. Tapi artinya begini loh Pak. Artinya petugas ini betul-betul efisien. Betul-betul efisien. Kalau misalnya di satu desa itu ada dua ratus atau apa itu mungkin tidak bisa diandai oleh satu tim. No problem Pak. Nah, tapi asal memang semua tim itu berfungsi dengan baik seperti itu Pak. Dan memang benar bahwa apa ya namanya contoh Batanjung tadi ya yang seribuan penduduk itu tentu tidak bisa selesai dalam satu hari ya. Memang itu benar Pak, tetapi di sisi lain memang kita juga masih meraba juga Pak. Vaksin berapa sih yang akan dikasih ke Batanjung? Nah itu Pak, masalahnya itu. Ini barusan ada WA dari Pak Kadis kepada kami. Beliau meneruskan dari Pak Menteri, Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa tolong lansia itu agar diprioritaskan. Selanjutnya nanti pemberian vaksin ke daerah itu akan melihat jumlah lansia yang sudah disuntik. Nah, ini dilema ya buat kita di Kabupaten Kapuah. Karena apa? Yang nyuntik duluan lansia itu palangka ya. Semua ibu kota provinsi. Kami belakangan gitu ya. Kemudian belakangan juga edaran prioritas lansia ini baru-baru ini gitu ya. Kemudian ya itulah kadang-kadang agak kecewa juga Pak, sebetulnya Pak kami ini juga. Pengen kami ini mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya untuk langsung kami berikan kepada teman-teman puskesmas. Tapi akhirnya ya seperti itu Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak bisa nanti diselesaikan dalam berapa hari satu desa itu, ya sekali lagi nanti tergantung stok vaksinnya Pak. Kalau misalnya nanti vaksinnya dikasih untuk, contoh tadi desa Batanjung hanya untuk 100 orang dan tidak dikasih-kasih lagi, mungkin hanya 100 orang itu selesai dalam satu kali kunjungan Pak. Seperti itu mungkin. Nah, jadi artinya ini Pak. Jadi maksud kami itu dengan kita membuat, sudah membuat perencanaan Pak, nanti kalau tiba-tiba ternyata vaksinnya dikasih cuma sedikit gitu kan, ya sudah, akhirnya di-adjust, diselesaikan dengan jumlah vaksin yang kita berikan. Seperti itu. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi gimana ya Pak Adi ya? Ini kan serba susah ya Pak Adi ya. Di satu sisi pagunya juga mungkin tidak jelas, tapi di sisi lain kita memang harus bersiap gitu. Mungkin itu Pak. Jadi kalau nanti vaksinnya cukup, Pak, kalau vaksinnya cukup, misalnya untuk Batanjung tadi yang seribu orang, kalau vaksinnya cukup, ya tentu benar Pak, itu tidak bisa diselesaikan dalam satu hari seribu orang itu. Mungkin sepuluh hari, karena misalnya satu hari timnya itu sanggup mengerjakan seratus orang. Misalnya berarti sepuluh hari. Tapi apakah vaksinnya akan dikasih seribu? Nah, ini masalahnya juga Pak. Kita belum tahu sampai sekarang. Itu Pak. Jadi kalau Bapak punya unit cost, unit cost misalnya satu tim, lima orang, untuk seratus sasaran, biayanya sekian. Nah, berarti kalau misalnya tiga ratus sasaran, kan Bapak tinggal kalikan tiga. Jadi, nah itu Pak maksudnya. Jadi ketika Bapak punya gambaran, oh kalau seratus sasaran, saya selesaikan misalnya dengan sekian orang, biayanya sekian, Nah, nanti kalau vaksinnya cukup untuk 200 orang, berarti kali dua. Seperti itu Pak. Itu maksud kami Pak dalam penyusunan. Makasih Pak. Makasih Pak. So, begini Bapak-Ibu, kita asumsikan saja vaksinnya itu ada. Meskipun kita tidak tahu ya. Asumsikan vaksinnya ada. Nah, jadi berapa hari? Kayak Bapak Tanjung, ya mungkin perlu 10 hari gitu ya. Jadi ditentukan saja ya. Ya, ya. Pian hari ini. Ya, gitu ya. Dibunuh semenuruh ke hari. Kalau kemarin kami lihat dari teman-teman, jadi ini kemarin teman-teman di Lapan Puskesmas ya, yang sudah membantu mengeroyok sasaran di kota, itu satu hari itu bisa 60-70, bahkan bisa 100 satu Puskesmas itu melaksanakan itu gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang lainnya kan selain Lapan Puskesmas, mungkin belum ada pengalaman ya, bayangan seperti apa ya, menyelesaikan 100 sasaran dalam satu hari. Begitu ya. Nah, jadi asumsinya nanti gitu Pak. Jadi, anggap saja misalnya vaksinnya ada, maka kesa-kesahnya desa Bapak misalnya ada dahub itu berapa, perlu berapa hari ya. Seperti itu Pak. Jadi, nanti kalau memang ternyata apa, ada penyesuaian, gampang tinggal dikurangi. Itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak Subhan. Terima kasih untuk Pak Subhan. Bu, di chat itu ada pertanyaan bahwa dari BKM Anjir, Assalamualaikum Bu, izin mau bertanya RKI ini untuk nominalnya, apakah menyesuaikan satuan harga sesuai permindagri atau perbuk, karena ada perbedaan khusus. Bu, mungkin ini ada gambarannya, mohon izin saya jawab Bu ya, bahwa di dalam perbuk kita itu memang ada, tetapi kan masih draft. Kalau ada yang keuangan di sini, mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut kalau ada. Keuangan ada kan? Mohon izin Pak Adi, dunia, kalau dunia tidak ada, kemarin saya juga ada bertanya dengan dunia. draft itu belum final Pak, mungkin nanti katanya mau di SIPD. Berarti kita tetap menggunakan yang sesuai dengan SIPD, karena disitu di dalam menunya sudah ada, misalkan semua kan masih 360, kalau di sini sudah dibagi, ada 150 ribu, 200 ribu, 265 sesuai dengan puskes masing-masing, tetapi untuk menyamakan, menyamakan mungkin gunakan yang di SIPD saja dulu, sama, karena nanti tinggal mengurangin. Seperti itu Bu. Ya, Pak Adi boleh saya bertanya juga Pak, maklum saya bukan orang perencanaan. Ini Pak, di dalam juknis renger vaksinasi daul DBH ini dari kemenkes, di sini dikatakan, bagi petugas yang memberikan pelayanan vaksinasi di pos pelayanan vaksinasi di luar puskes mas, maksudnya luar gedung puskes mas, maka dapat diberikan uang transport yang besarannya mengacu pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan penduduk undangan. Nah ini, saya jadi bingung Pak Adi, ini gimana Pak Adi, kok dia bilang besarannya mengacu pada standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan penduduk undangan. Karena daul itu kan dananya daerah, tapi ini satuan regional ini gimana Pak Adi, saya juga mohon untuk apa namanya bantuan ya Pak Adi. Gimana Pak Adi? Saya juga enggak tahu Bu, itu yang pastinya, tetapi begini saja, kalau kita kemarin dalam pengisian SIPD, kalau SIPD, kalau nanti larinya ke situ, nanti kan drop yang perbub, kemudian aturan-aturan nanti pasti akan disesuaikan ke dalam menu-menu SIPD. jadi kalau menurut saya sesuaikan saja dulu dengan SIPD yang kemarin itu, karena nanti muaranya juga kita pasti akan menginput ke sana. Setelah nanti disepakati atau disahkan oleh Perbub ini, disahkan, nanti anggaran-anggaran yang itu memang cukup besar perbedaannya dari transport misalkan ya, hariannya 360 ribu misalkan, kemudian yang dari transport sesuai dengan yang kemarin berapa per kilometer itu, kalau yang itu kita ada dasarnya sudah menggunakan itu, jadi kita tinggal mengurangi yang itu saja nantinya sesuai dengan menu perubahan jika di SIPD sudah disesuaikan. Daripada kita nanti menyesuaikan dengan drop ini belum manuh juga atau bikin dua porsi misalkan sesuai dengan drop perbub seperti ini, sesuai dengan yang SIPD seperti ini, kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa Pak, karena draft perbub tahun 2021 ini belum disahkan dan saya mendapat informasi dari Bunia bahwa ini akan juga diedit lagi, maka mungkin kita menggunakan aturan yang sudah ada saja dulu Pak. Terima kasih. Ada yang lain Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu yang kalau memang mempunyai informasi tentang ini boleh disampaikan di sini, jadi kita tidak menanya saja tapi silahkan memberikan informasi kalau memang ada yang lebih update karena kita sama-sama mengupas, mempelajari untuk penyusunan erka ini. Terima kasih Bapak-Ibu, silahkan kalau ada yang memberikan informasi. Mau nanya Pak Adi, Putri? Oh ya, Pak Edward, silahkan. Selamat siang Pak Duda. Selamat siang Pak Adi sama Bu, Putri, ini yang mau saya tanyakan, apakah dana untuk pelaksanaan vaksinasi COVID untuk yang di luar gedung ini, dananya itu apakah memang hanya diambil atau dipergunakan dana DAU tadi atau DAU tadi kata Butri sama dengan operasional ya, Putri? Pemahaman saya, Pak. Mungkin nanti Pak Adi bisa membantu. Lanjutkan lagi, Pak. Masa saya, apakah kalau tidak salah kemarin dari Bendahara Puskesmas itu sudah ada pagunya untuk dana operasionalnya, saya lupa kisarannya berapa, 100 juta sekian, saya kurang tahu pastinya Butri, apakah dengan adanya rencana pelaksanaan vaksinasi ini, Puskesmas diwajibkan membuat RKA-nya, apakah ada tambahan pagu dana atau memang menggunakan pagu dana yang sudah ada? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan, Butri. Terima kasih. Itu Anu, Butri, yang untuk dana DAU yang ada di Puskesmas itu kan jumlahnya sudah sedikit sekali kalau Pak, itu digunakan untuk bayar listrik, bayar listrik, mungkin itu juga masih kurang mungkin ya, untuk listrik dan keperluan-keperluan yang lain. Nah di sini, anggaran ini Bapak cukup menghitung saja, jangan perdulikan yang itu, artinya yang itu untuk kehidupan rumah tangga Bapak, apakah nanti dipotong, dihabiskan dulu, terserah saja. Yang penting penganggaran Bapak jangan menghitung ke situ, ke anggaran yang yang sudah apa ya, seninkemis itu, sedikit itu, yang itu biar saya gunakan untuk bayar listrik, bayar ledeng, tukang sapu, yang untuk keperluan-keperluan kebersihan kantor, rasanya itu yang dari situ ya, yang ini anggarkan sesuai dengan menu-menu yang tadi, jangan menambah menu yang lain, menu yang khusus untuk COVID. Nah di belakangnya tambahkan untuk COVID gitu, COVID-19, COVID-19 kayak gitu, jadi nanti pada saat kita meng-entry, kalau di dalam ICPD, akan kelihatan bahwa kalau ada tulisannya COVID-19 berarti itu adalah DPA hasil refocusing. Sementara itu untuk mempermudah kita melihatnya. Itu saja Pak Edward. Butri menurut saya, itu Butri, kalau ada tambahan Butri, monggo. Assalamualaikum Butri. Ya benar. Ya silahkan. Siapa nih? Assalamualaikum Butri, saya ingin bertanya. Kalau di keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 ini kan Puskesmas itu cuma ada di halaman 17 itu kan cuma ada 4 pembiayaan. 4 pembiayaan dengan 5 menu kegiatan. Yang saya tanyakan gini aja Butri, kalau membuat ini kan sebentar saja sebenarnya. Yang tidak bisa diprediksi itu kolumennya Butri. jadi kegiatan kita itu sampai akhir tahun kira-kira berapa kali. Karena kan masyarakat belum, belum kita rencanakan. Kalau untuk jumlah penduduk itu kalau untuk data terakhir yang saya tahu, yang di atas 18 tahun itu kan sekitar 36 ribu untuk kecamatan Selat. Nah kita tidak tahu ini strategi yang kita gunakan nanti bagaimana. yang kami perlukan puskesmas itu pulumennya saja Butri. Jadi nanti untuk membuat ini kami bisa kalau pulumennya sudah pas. Kalau mengira-ngira pulumen ini takutnya kurang. Kalau untuk yang tadi mau pakai yang SEPD atau perbuk itu bisa saja kami nanti kan tinggal ganti angka saja. Mudah saja. Cuma pulumen kegiatannya Putri ada kira-kira berapa ratus kegiatan misalnya untuk puskesmas melatih atau sudah ada plan-plan dari P2. Terima kasih Butri. Iya Pak. Terima kasih Pak Hivni ya. Nah ini memang melatih ini kan sasarannya cukup besar ya. Makanya kemarin kita untuk membantu itu dari puskesmas 8 pasien kes yang lainnya yang kita kita kerahkan lah mohon bantuan seperti itu. Nah memang Pak nanti untuk apa namanya berapa volumenya ini nah ini memang agak sulit Pak untuk kita kita pastikan berapa ratus kali ya makanya ini perlu kombinasi dari kegiatan dalam gedung dan juga luar gedung Pak Hivni gitu ya nah apa namanya kayak contoh misalnya untuk kan ini sudah keluar dari Menteri bahwa kita harus memprioritaskan lansia ya Pak ya lansia nah lansia ini kan kalau petunjuknya itu harus di fasiankes ya Pak ya makanya gimana ya Pak ya agak sulit juga gitu loh untuk menjawab berapa ratus berapa ratus yang harus keluar gitu loh Pak karena kemarin aja kita hitung dari pelayan publik tadi berapa Pak 36.000 ya Pak 36.000 itu jumlah penduduk Melati ya Pak kalau Melati itu cuma 32.000 jumlah penduduk ya maksudnya ya Pak itu kan enggak semuanya Pak nanti kita suntikan gitu loh jadi ini juga kita lagi coba menyaring tapi ini agak sulit ya karena data di dashboard KPC PEN itu hanya ada kabupaten Kapuas itu saja tidak ada data perkesamatan gitu loh Pak nah jadi begini Pak mungkin ini nanti kita pikirkan seperti apa ya berapa berapa kali Pusmas Melati ini harus keluar kan gitu ya maksudnya gitu ya Pak ini ya berapa volumenya gitu kalau di dalam gedung mungkin teman-teman Pusmas Melati always stand by ya Pak ya karena karena di dalam gedung kan mungkin tidak seperti di luar gedung tapi di luar gedung ini Pak kalau untuk pelayanan publik kantor-kantor mungkin sudah hampir tercakup semua ya Pak ya untuk guru apakah nanti strateginya guru itu yang datang ke Pusmas nah ini Pak jadi memang sampai sekarang kami juga agak sulit ya untuk menentukan Melati ini harus keluar beberapa kali seperti itu ya terus terang Pak ini mungkin ada teman-teman yang lainnya yang bisa membantu barangkali ini kan hitungan saya nih kalau memang ini kan pendudukan dari KPU yang saya ambil ini kan umurnya sudah 17 tahun ke atas berarti yang sasaran vaksin kita lah kalau 36.000 itu di Puskesmas satu satu hari cuma bisa 100 maka 360 kali nah kalau di kroyok dengan 10 Puskesmas maka 36 kali saja berarti ada jadi nanti selat itu akan dibantu oleh Puskesmas lain yang jumlahnya 10 itu cuma 36 kali kalau diserahkan ke Melati saja itu kegiatannya jadi 360 kali kalau cuma kalau 100 kalau 200 ya dibagi lagi dua kayaknya mampunya Puskesmas Melati itu cuma 100 karena 14 hari kemudian ada lagi yang 100 ini jadi 200 jadi kalau kita vaksin 200 duluan 14 hari kemudian atau 28 hari untuk lansia jadi 400 ini hitungan-hitungan saya Putri mungkin Puskesmas berarti tidak bisa sendiri harus dibantu 10 Puskesmas yang lain terima kasih ya Pak terima kasih jadi untuk apa namanya untuk memang ya wilayah kota ini ya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Puskesmas Melati saja ya jadi terpikirkan begini Pak Yusmi jadi untuk di Kecamatan Selat ini di Kecamatan Selat ini nanti akan tentu tidak tidak hanya melayani apa ya misalnya Selat Gilir hanya dilayani oleh Selat ya kemudian apa Melati melayani wilayahnya saja tidak tidak seperti itu Pak khusus untuk di kota ini Pak karena sasarannya pasti akan sangat besar sekali Pak seperti itu ya tambahan Putri tidak iya Pak silahkan Pak ya terima kasih Putri ini permasalahan itu tadi untuk sasaran itu menurut saya perlu disepakati oleh semua Puskesmas nantinya jadi berapa kemampuan per Puskesmas setiap hari untuk sasaran vaksin itu nanti itu harus disepakati nanti kalau misalnya Melati menentukan 100 belum tentu Puskesmas lain mampu misalnya dengan keterbatasan tenaganya di sana jadi minta kesepakatan teman-teman semua jadi kemampuan per hari berapa orang untuk satu Puskesmas itu Bu terima kasih Bu ya terima kasih Pak terima kasih ya ya kemarin dari teman-teman yang melaksanakan di pelayanan publik yang dimana sasaran itu sudah terkumpul di kantor tersebut itu ya itu memang apa ya saya lihat cepat ya cepat pelaksanaannya Pak bisa sampai 90 80 bahkan bisa sampai 100 seperti itu nah nanti ini mungkin teman-teman yang lainnya ya 100 mungkin maksimal ya 100 ya dari seperti itu Pak halo Bapak Ibu oh iya Pak Hifni Pak Hifni berarti tadi itu memang maaf ya tadi Excel-nya nggak kelihatan ya tadi tapi di Excel itu kami juga coba-coba menghitung ya untuk melatih jadi memang melatih tidak bisa Pak untuk sendirian ya itu artinya penduduk kota ini harus diselesaikan secara bersama-sama dengan puskesmas yang lainnya gitu ya nanti kita hitung-hitung lagi ya Pak ya makasih banyak ya baik Bapak Ibu terima kasih kalau ada lagi yang mau dikonfirmasikan terkait pelaksanaan vaksinasi COVID ini kami persilakan dari Bos Mas Lai gimana 100 ya 100 eh ya izin Pak Adi oh puskesmas dan Naurawa ya menyambung ini aja sedikit yang disampaikan Pak Kapus dan Dahub tadi memang sepertinya perlu ada kesepakatan atau arahan lebih lebih inilah lebih tepat untuk jumlah berapa orang per hari kemampuan per puskesmas karena nanti dikhawatirkan kalau berbeda-beda misalkan ada yang 100 ada yang 50 nanti akan berdampak pada misalkan nanti ada pemeriksaan misalkan audit kenapa disini cuma dapatnya segini gitu kan mungkin lajunya itu tadi kalau di kota mungkin yang dilaksanakan karena tadi sudah terfokus kemudian transportasi mereka mulai startnya bisa jam 8 kemudian selesainya jam 1 misalkan tapi kalau misalkan di daerah-daerah yang jauh yang startnya mungkin perlu waktu untuk datang ke tempat kemudian memobilisasi mengumpulkan sasaran juga agak susah itu nanti mohon ada ada inilah pada petunjuk yang lebih jelas biar kita nanti menyusunnya bisa lebih nyaman terima kasih itu aja Pak Adi kemudian juga disampai kita gabung juga dengan ini karena tadi diminta kita untuk efisiensi petugas efisiensi petugas misalkan kalau selama ini yang di kota misalkan sekali turun petugasnya berapa orang kemudian nanti pada saat kita ke lapangan kita nggak bisa banyak orang selain untuk efisiensi juga memang ketersediaan sumber daya manusianya yang yang kurang terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Jayat tadi Butri menyampaikan bahwa itu maksimal katanya yang 100 berarti dari sasaran tembaknya itu berapa hitung kalau melebihi dari 100 jangan kalau kurang dari 100 mungkin dengan alasan itu apakah seperti itu baik Bapak Ibu kami buka sisinya silahkan Pak Adi kalau di juknis dari Kementerian Kesehatan memang tidak ada patokan harus 100 memang ini disesuaikan dengan kemampuan sumber daya cuma tadi 100 itu contohnya untuk memudahkan kita menghitung berapa untuk menyelesaikan satu desa itu itu pun kalau vaksinnya ada seperti itu jadi artinya kemampuan contohnya misalnya 100 itu sepertinya maksimal tapi kalau misalnya dia hanya 60 itu kan tidak menjadi masalah ini tentu akan mengkombinasikan cara pendapatan kita ketika kita akan mengumpulkan masa jadi artinya bagaimana kita sudah memberitahu sebelumnya di desa tersebut misalnya contoh akan ada vaksinasi misalnya untuk para guru kita sudah tahu dulu sasaran gurunya itu berapa kalau misalnya di desa itu yang kita datangi sasaran guru itu hanya 20 atau hanya 30 karena guru di desa mungkin jarang satu desa gurunya 30 mungkin 20 atau mungkin satu terangkap dari kelas satu sampai kelas enam cuma satu ini tentunya akan nanti mungkin yang datang ke situ cukup mungkin dua atau tiga orang maksudnya seperti itu jadi tidak selalu rata jadi kalau misalnya gurunya di satu kampung cuma satu mungkin harus cari sembilan pelayan publik lainnya mungkin toko agama ustadznya di situ mungkin atau kadesnya atau apanya di total cuma sepuluh jadi perlu satu rupiah saja timnya tentu tidak perlu 20 orang tapi cuma satu cuma dua atau tiga seperti itu mungkin memang ini agak sulit Pak Zayed kalau untuk kita apa ya namanya kita fixkan seperti itu artinya begini kalau nanti toh misalnya ada audit itu kita menjawab sesuai dengan memang kenyataan yang ada seperti itu Pak jadi di kementerian itu tidak ada pembacasan maksimal atau seperti apa tidak tapi diselesaikan dengan sumber daya masing-masing tetapi prinsip efisiensi vaksin tetap artinya jangan sampai kita membuka satu fia yang dilayani cuma satu guru itu jadi yang sembilan itu sia-sia itu ya itu tadi yang dimaksud dengan efisiensi petugas itu kita sesuaikan dengan jumlah sasaran yang mau kita suntik jadi informasi-informasi kita datang ke desa situ berapa orang yang akan kita suntik itu sudah terpetakan dulu Pak sehingga kita bisa mengukur ya nanti ke situ kita perlu berapa seperti itu Pak terima kasih banyak tadi menambahkan sedikit Pak kalau boleh mari Pak silahkan untuk sasaran ini apakah kita tidak mengikuti mikroplaning yang sudah dibuat yang disepakatin sebelum sebelum dilaksanakan vaksinasi untuk makis itu rasanya mikroplaning sudah dibuat dan seingat saya kalau saya tidak salah itu maksimum satu hari puskesmas itu hanya mampu melaksanakan dua sesi dan satu sesi itu 15 sampai 20 orang apa tidak mengikuti itu saja atau memang itu bisa direvisi kembali mungkin itu saja Pak terima kasih oke untuk mikroplaning mungkin Butri lebih tahu ya tapi dari mikroplaning itu waktu itu kan kita masih berapa-berapa Pak masih belum tahu sementara kita sekarang sudah melaksanakan mulai dari vaksinasi nakas sendiri kemudian guru kita mengevaluasi dari kegiatan itu seperti apa benarkah satu hari itu hanya maksimum 17 orang atau seperti apa tentunya dari evaluasi itulah yang kita kita sampaikan di sini butri kayak apa butri monggo butri iya Pak edward jadi mikroplaning dulu itu disusun itu memang di awal-awal sekali ya dan dalam pelaksanaannya kondisinya ralitanya banyak sekali perubahan-perubahan dan jadi artinya mikroplaning itu tidak yang dulu disusun itu tidak menjadi patokan yang tidak bisa diubah-ubah Pak itu disesuaikan dengan kondisi saat ini jadi contoh begini ya misalnya nanti pelayanan publik hanya sedikit sedikit sekali di desa itu tapi masyarakat itu daerah merah misalnya maka saya pikir pelayanan publik bisa bersama-sama dilaksanakan dengan masyarakat gitu loh gitu jadi ini adalah kondisi-kondisi yang apa namanya mungkin untuk terlalu berubah Pak kalau dulu kan di mikroplaning khusus yang tenaga guru sekian ini sekian tapi realitanya ini nanti bisa berubah jadi memang benar kalau memang nanti hari ini ternyata yang berminat sasaran di desa itu itu ternyata ada 50-70 orang maka kita tidak bisa mengatakan oh stop saya hanya bisa nyuntik 20 orang saja dalam satu hari karena mikroplaningnya ngomongnya begitu tapi kita maksimalkan kemampuan kita pada saat itu nah mungkin oh ya saya juga ingin membagi pemikiran barangkali ini juga yang masih bisa dilakukan untuk efisiensi tenaga atau waktu ya ya ini hanya pemikiran lah tapi nanti bagaimana di lapangan ini memang ada lagi jadi contohnya begini Pak misalnya di desa itu kan ada ada petugas ada petugas nakas kita ya Pustu atau Polindes ya apakah perawat atau kegitan di desa itu mungkin nanti kita bisa membagikan dulu screening format screening format screening yang standar dari Kementerian Kediatan ya untuk secara bertahap mungkin petugas kita menanyai orang-orang yang sekat di situ pelayanan publik di desa itu entah kadesnya entah tokoh agamanya Ustadznya entah aparat desa ya BPJ guru misalnya ditanyakan dulu di situ ada screeningnya memenuhi tidak tensinya tensinya bisa normal atau tidak kalau misalnya tensinya tinggi ya di diatasi dulu misalnya seperti itu jadi ketika ketika tim pusurma indu itu datang itu tidak terlalu banyak makan waktu dan kakaran bisa sebanyak-banyaknya karena mereka sudah di screening dulu misalnya gitu oleh nakas yang ada di desa itu nah ini memerlukan transfer transfer ilmu dari pusat mas indu kepada seluruh tenaga-tenaga di desa nakas di desa tentang seperti apa sih format screening ya nah bagaimana cara men-screening gitu karena format screening ini sudah dibuat sangat sederhana oleh Kementerian Kesehatan ya sehingga bisa digunakan tidak harus dokter ya yang men-screening tetapi nakas perawat para medis pun juga bisa kita latih gitu seperti itu Pak jadi ketika datang pada hari yang dijanjikan atau dijadjualkan mudah-mudahan karena sudah ter-screening sudah jelas berapa orang yang akan kita vaccine dan itu tidak selalu berpatokan harus hanya 20 kalau ngambilin gimana caranya halo ya Mbak Tri ini cukup ini cukup ini Kak iya cukup dari saya terima kasih oke terima kasih itu Pak Edpat yang bisa kami sampaikan ini mohon maaf hujannya terus banget ya makasih Pak Edi makasih Mbak Tri baik itu selanjutnya dari PKM Majir minta PDF untuk Yuknisnya Renggar baik saya akan sampaikan lewat aneh apa namanya apa namanya bis chat ya tunggu sebentar ya dan selanjutnya aduh mau masalah enggak apa-apa saya enggak bisa Pak cutis Renggarnya itu enggak bisa ya saya akan kirimkan saya carikan ya ya kasih silahkan Bapak Ibu kadangkali ada yang mau didiskusikan terus gimana caranya disini ini ini kalau tidak ada pertanyaan mungkin sudah jelas semua ya Pak tinggal 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 nanti ya seperti apalah benar ya kata Pak Adi ya kita kita tahu bahwa dauh ya dauh kita memang sangat terbatas sekali ya dauh untuk kehidupan sehari-hari ya listrik air dan sebagainya itu jadi ini memang kita berusaha menyusun ya menyusun untuk apa namanya vaksinasi COVID ini ya sampai dengan bulan Desember seperti apa nah nanti Pak punya berapa dikasih ya kemudian ini jadi tinggal disesuaikan saja nanti mungkin begitu ya Pak Adi ya yang penting kita sudah punya rencananya begitu Pak Adi ya Pak Adi Fris Pak Adi Beku ya ada lagi Bapak Ibu nggak ada nggak bisa dibuka file-nya nggak bisa dibuka baik Bapak Ibu mungkin ini tidak hanya searah dari kami ya mungkin Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu Kepala Buskesmas khususnya mungkin yang delapan ini ya yang sudah sehari-hari dan sudah tahu bagaimana trik-triknya segala macam ya ini mungkin boleh membagi sharingnya juga boleh dalam forum ini silahkan Bapak Ibu itu untuk Juknis KMK KK01 sudah kami sampaikan silahkan di-download terima kasih baik anjir sudah anjir anjir waduh hilang suaranya suaranya masih kedengaran Pak Adi sudah kami sampaikan Bu yang untuk Juknisnya Bu sudah di-injir mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan sharing atau Bapak Ibu kasih Bapak Ibu kapit yang lainnya di persilahkan Bapak Ibu selamat menikmati selamat sore Ibu terkait penyusunan RKA sesuai Juknis Renggar vaksinasi COVID-19 tahun 2021 untuk Puskesmas dan juga untuk dinas kesehatan saya kira apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sangat jelas Bu cuma bagaimana teman-teman Puskesmas untuk melakukan perencanaannya di RKA dengan batas waktu yang ditentukan sampai tanggal 8 April hari Kamis mengingat dalam hal penyusunan perencanaan Bu mungkin diperlukan pemikiran yang matang mengingat antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain letak geografis dan jumlah target sasarannya berbeda-beda Terus untuk yang selanjutnya dipengaruhi juga oleh ketersediaan vaksin kita yang belum tahu apakah nanti semuanya mendapatkan vaksin sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan jumlah penduduk minimal 70% dari warga mendapatkan vaksin Terus terkait dengan Batanjung mungkin kondisinya normal yang kita sampaikan tadi yang disampaikan oleh ibu tadi kondisi normal sehingga bisa dilakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selama dua kali apakah di sasaran vaksinasi untuk COVID dengan sasaran lansia dan anak usia 18 tahun ke atas itu masih bisa tunda bu bisa tunda misalnya vaksinasinya oleh sakit oleh apa sehingga vaksinanya ditunda sehingga itu mempengaruhi juga perencanaan dari teman-teman puskesmas nanti mungkin terkait dengan yang tunda ini bagaimana solusi jalan keluarnya kita untuk memberikan biar tidak mempengaruhi penganggaran untuk kegiatan karena seperti mu saya tahu saya pada saat penyusunan uang operasional puskesmas paling tinggi ini waktu kami menyusun dulu paling tinggi 130 saya ingat saya paling tinggi teman-teman puskesmas dari dana OP itu mendapatkan 130 juta malahan rasanya ada yang mendapatkan 105 dan juga ada yang mendapatkan 100 pada saat itu kita menyusun nya berdasarkan anggaran OP yang kita dapatkan pada tahun tersebut kalau tidak salah rasanya 2 kemas sekian sehingga mampunya untuk membayar puskesmas sekitar 105 sampai 130 jadi masing-masing puskesmas tidak sama pada saat itu tidak sama yang kita rapatkan dengan Pak Sekretaris saat itu Pak Superman jadi mungkin ada yang banyak ada yang sedikit mungkin itu nanti mempengaruhi juga perencanaan teman-teman mungkin itu masukan dari kami terima kasih terima kasih Pak Pandit masukannya ya benar Pak Pandit bahwa begini ya Pak karena kita kenapa ini tanggal 8 kami juga belum tahu kalau dari Kabupaten malah kemarin Pak tanggal 31 waktu Bapak ke mana itu layanan daerah terpencil nah itu dihadir ribu amah waktu itu jadi ini apa ya namanya ini kami karena kami tidak tahu Pak biasanya Kabupaten BPKAD itu ujuk-ujuk gitu ya ujuk-ujuk memberikan itu segala macam jadi ini ini maksudnya kami memberikan apa namanya minta kepada teman-teman puskesmas mereka memberikan masukan seperti ini loh kalau misalnya kami harus menyuntik 70% 70% anggap vaksinnya ada itu perlu sampai dana sampai sekian banyaknya jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tentang ketersediaan vaksin tadi Pak ya karena 70% vaksin juga ke Jawa Jawa dan Bali dan kita juga kami sudah meminta vaksin yang banyak kepada provinsi tetapi selalu yang datang juga sedikit jadi maksudnya ini disini hanya ketika kita sudah memiliki perencanaan dengan asumsi 70% semuanya disuntik kita perlu dana sekian nah ketika ternyata nanti vaksinnya sedikit atau vakunya sedikit ya sudah tinggal di adjust gitu aja sih Pak sebetulnya itu mungkin jauh lebih baik daripada kita tidak punya perencanaan sama sekali maksud kami begitu memang betul Pak nanti misalnya ada yang tunda ada yang apa dalam pelaksanaan nah itulah sebabnya mungkin salah satu strateginya tadi yang disampaikan ini hanya pemikiran usulan ya jadi kita memanfaatkan teman-teman di desa temanakes sejaring kita sejaringan puskesmas disitu di desa itu kita kasih forum screeningnya ya nanti dia identifikasi oh apa pelayan publik siapa aja guru siapa aja sudah pelan-pelan sudah di screening misalnya seperti itu siapa yang hamil siapa yang kalau ada tensi tinggi diobati dulu misalnya jadi ketika nanti pelaksanaannya tiba itu secara precise bisa diperkirakan oh nanti akan menyuntik sekian gitu memang ini apa ya tidak bisa 100% Pak tapi paling kita sudah kita sudah punya gambaran rencana seperti itu Pak kalau kita mau bikin kue ternyata telurnya dikurangi gulanya dikurangi tepungnya dikurangi jadi ambiar gitu kuenya mungkin seperti itu Pak kami memang paham Pak untuk keterbatasan dana daun ini karena ini ya sebetulnya tidak hanya Kapuas tapi se-Indonesia suruh pakai dana daun daun dbh Pak dan untuk BOK saya dari BOK itu masalahnya gini Pak kan ada katanya mau ada jukis terbaru ya yang 40-60 itu ya itu enggak ada menyebut-nyebut vaksinasi Covid itu enggak ada Pak disitu Pak jadi saya waduh gimana nih BOK enggak boleh untuk vaksinasi Covid bolehnya untuk apa ya rasanya tracing kemudian APJ kemudian juga esensial ya bener Pak ini esensial mana digulai kata-kata vaksinasi Covid itu enggak ada artinya ini juga termasuk nanti apa ya apakah bisa integrasi dengan layanan ke semasi yang lainnya jadi sambil posyandu sambil vaksinasi Covid barangkali loh nah itu dia asal tidak terjadi nanti soalnya kalau audit BPK itu kan nyari-nyari BOK loh kok sih paling vaksinasi Covid nah temuan itu repotnya Pak Makasih Makasih Pak Makasih gimana Pak Adi kalau sudah mungkin sudah jelas sudah jelas saya kira sudah cukup ya Bu Bapak Ibu untuk ini materi-materi silahkan dibuka di bagian chat ya chat sebelah kanan silahkan di download nanti kalau sudah ditutup hilang mungkin mungkin ini Pak Adi enggak Pak artinya nanti kita berikan juga lewat grup ya Pak Adi oh iya bisa-bisa tambah satu yang kurang Bu yang surat Bupati ada foto aja ya itu suratnya ada tempat Bapak ada maksudnya yang di dalam menu ini ada foto nanti saya oh iya oke Bu terima kasih iya jadi nanti diberikan tidak hanya di forum ini ya Pak E bahan-bahannya tadi saya lihat ada teman-teman yang tadi kan Pak E ini juga bilang Bu kalau volumenya gampang yang lain mudah aja tinggal volumenya aja kan berarti kebayang ada formatnya nah tadi ada rasanya pusnah kita format ya format RKI ya nanti bisa lah kita share gitu ya Pak Adi ya kita rapisan kembali ya baik Bapak Ibu dan surat sekalian Bu Yoris ini beda tampilannya Bapak Ibu dan surat sekalian untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih dan yang belum mengisi daftar hadir kami persilakan untuk mengisi tadi saya lihat untuk ininya masih banyak yang belum belum ada nih apakah belum mengisi atau seperti apa di tampilan Excelnya masih belum muncul kami persilakan Bapak Ibu karena biar juga sebagai evaluasi kami bahwa siapa-siapa sih yang belum tahu karena surat sudah di-share ke semua pimpinan puskesmas dengan sendirinya kewajiban dari masing-masing puskesmas untuk mencari tahu apa sih hasilnya untuk kegiatan-kegiatan ini sehingga tidak mandek sampai di sini karena kita kegiatan ini tetap harus berjalan Bapak Ibu dan surat sekalian demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini ada kurang lebihnya kami dari dina kesehatan mohon maaf yang sebesarnya mudah-mudahan semua ini bisa terlaksana saya kira itu Butri ada tambahan? Tidak ada Pak mungkin dari yang lainnya sudah tutup aja Baik sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore selamat beraktifitas Terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habis sudah Ada masih ini surat dari Bupati mau aku upload tunggu yang dulu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih